Intro Akim merupakan salah satu common yang cukup vital dalam sebuah mobil. Fungsi akim sendiri adalah untuk menyimpan listrik yang mana nantinya akan diselarukan untuk menyalakan semua komponen kelistrikan yang ada di dalam mobil. Untuk itu, penakim cukup penting sehingga pemilihnya juga perlu diperhatikan dengan baik. Apabila saat ini banyak sekali jenis mobil yang dilengkapi dalam komponen elektronik yang cukup banyak, sehingga penakim itu begitu penting dalam menggerakkan stater untuk kehidupan mesin mobil. Namun, sama hanya dengan komponen listrik lainnya, akim juga memiliki masa pakai dan nantinya tidak dapat berkesan lagi atau berkesan dengan maksimal. Untuk mengatasi hal ini, tentu ada solusi yang tepat. Solusi yang tepat adalah melakukan penggantian akim yang lama. Nah, untuk memutuskan membeli akim yang baru, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai tips. Tips yang pertama adalah satu, membeli di tempat yang terpercaya. Hal yang pertama Anda lakukan adalah dengan membeli akim mobil di tempat yang terpercaya. Semisal di bengkel resmi, toko onerit mobil, ataupun toko kus aki. Toko yang baik dan terpercaya tentu saja akan memberikan rekomendasi terbaik untuk akim mobil Anda yang sesuai dengan kebutuhan dari kendaraan Anda. Resiko membeli toko yang tidak terpercaya adalah bisa jadi Anda mendapatkan aki yang rekondisi, yang mana dilabel dengan sebagai aki yang baru. Dan juga, pastikan pula untuk mendapatkan garansi mengenai vitalitas aki yang baru. Jika sistem melistirkan mobil yang berjalan dengan yang baik dan normal, maka ideal usia paket penggunaan aki adalah 1,5 sampai 2 tahun. Yang selanjutnya adalah tips yang kedua, pastikan membeli akim mobil yang sesuai. Dalam memilih aki mobil, pastikan untuk membeli aki mobil yang sesuai dengan spesifikasi mobil Anda. Jadi, membeli aki itu tidak sembarangan membeli aki untuk mobil Anda ya. Jadi, ada spesifikasinya, mulai dari tipe dan jenis yang sesuai dengan standar bawaan dari mobil Anda. Jikapun Anda ingin melakukan upgrade, pastikan jika feltik aki yang harus sama, serta kenaikan amper pada aki mobil itu tidak melebihi. Tips yang ketiga, ada beberapa jenis aki mobil, mulai dari aki yang kering dan aki yang basah. Aki kering memiliki performa yang lebih bagus jika dibandingkan dengan aki basah. Namun, aki kering memiliki kelemahan pada daya, tak hanya yang kurang terhadap panas, serta harganya yang lebih sedikit mahal. Namun, tentu saja, sebanding dengan keawetan dan kualitasnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Namun, jika Anda memiliki aki yang basah, maka akan lebih baik untuk mengetahui kondisi dari sejalan airtrade yang ada di dalamnya. Tips yang keempat, perhatikan kapasitas aki. Jangan lupa untuk memperhatikan kapasitas aki mobil tersebut, baik itu aki yang basah atau aki kering. Memiliki kapasitas dan ukurannya masing-masing. Ketika Anda membeli aki mobil yang baru, maka pastikan untuk memperhatikan ukuran, dimensi, amper, dan tegangan aki yang dimiliki aki tersebut. Pastikan, sudah sesuai dengan standar yang dimiliki mobil Anda, akan mendapatkan aki yang lebih awet dan tidak mudah soak. Tips yang kelima, pertama, merek aki mobil Anda yang akan dipilih. Jadi, merek aki yang bagus itu banyak macamnya merek-mereknya. Ada banyak aki yang membeli yang bagus dan merekuitas di pasaran yang dapat Anda pilih untuk membeli Anda. Namun, akan lebih baik untuk membeli merek-merek yang memang sudah terpercaya dan terjamin mutunya. Ada beberapa merek aki, mulai dari Amaron, GS, Yuasa, dan masih banyak lagi. Itu adalah jenis-jenis merek aki yang sudah terpercaya akan kualitasnya dan kemampuannya. Merk-merk ini dapat dipertimbangkan karena memiliki kualitas dan keawetan yang terpercaya. Tips yang keenam, hindari membeli aki rekondisi atau aki yang bekas. Hal yang paling penting dalam tips memilih aki mobil adalah pastikan untuk tidak membeli aki rekondisi atau aki bekas. Aki rekondisi atau aki bekas hanya akan menyebabkan permasalahan pada mobil Anda dan merugikan tentunya. Mungkin Anda tidak ingin membeli aki bekas, namun terkadang ada beberapa penjual yang menipu atau bahasa kasannya nakal dalam menjual aki rekondisi sebagai aki yang baru. Meskipun tidak semua toko atau penjual melakukan hal tersebut, namun akan alangkah baiknya lebih untuk membeli aki yang baru dan lebih berhati-hati lagi untuk menghindari penipuan seperti ini. Untuk itu, pentingnya membeli aki di tempat yang sudah terpercaya kualitasnya. Terima kasih telah menonton!